Wakil Presiden Maruf Amin mengomentari pembebasan Pegi Setiawan dalam praperadilan kasus VINA. Wapres memastikan bahwa dirinya menukung proses hukum jika memang ada aspek yang belum tuntas. Termasuk dalam menemukan tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Lantas, Maruf Amin menyoroti ketidaktelitian Polda Jawa Barat dalam penangkapan Pegi Setiawan hingga bisa dibatalkan oleh putusan praperadilan. Lalu kata, saya hanya menikmati apa yang disebut oleh Pak Kapolri, bahwa itu akan berlanjut. Saya tidak tahu berlanjutnya seperti apa. Ya artinya prosesnya akan dilanjutkan, tidak tahu seperti apa. Saya setuju, kalau memang belum tuntas bahwa ada sesuai dengan apa namanya itu, bahwa ada tiga orang ya. Tiga orang ya, orang yang dicari itu. DPO itu kalau betul itu ada, ya dilanjutkan saja. Kalau ternyata yang Pegi itu bukan orangnya, ya dicari, jadi dilanjutkan saja saya kira. Memang ada berarti kekurang telitian dari pihak Polda ketika menangkap Pegi itu. Sehingga bisa dipatahkan atau bisa dibatalkan melalui praperadilan. Jadi saya kira, kita harap ke depan tidak terjadi lagi. Jadi kalau-kalau menangkap, itu betul-betul firm. Dan memang buktinya cukup. Jadi itu, terima kasih. Oke, ada masih? Satu lagi, oke. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah. Daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat. Mantan Menkopol Hukam Mahfud MD mengomentari Hakim Eman mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan. Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam channel Youtubenya pada selasa 9 Juli. Mahfud mengapresiasi Hakim Eman dan pihaknya menduga bahwa PN Bandung akan menerima praperadilan Pegi. Mahfud MD pun menyebut penangan kasus Vina tidak profesional dan menimbulkan kesan konspiratif. Ketidakprofesionalan itu termasuk saat Polda Jabar membuka kembali kasus Vina seusai film tersebut tayang di bioskop. Mahfud juga menyeroti dakwaan jaksa yang menyebut ada 3 DPO. Namun kini saat penyelidikian kembali dibuka, Polda Jabar menyebut 2 DPO fiktif. Mantan Menokopol Hukam ini juga menyentil Polri dengan mengingatkan ada adagium dalam ilmu hukum. Yakni lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum orang tak bersalah. Sebab hal itu sangat jahat. Kasus Vina, sekarang perkembangannya baru ketika praperadilan Pegi diterima. Apa pandanganmu maksud dalam perkembangan terhadapmu itu? Bagus, bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang praperadilan harus menerima permohonan praperadilan dari Pegi. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan. Dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina sebelum seminggu. Itu sudah sangat tidak profesional. Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang kemudian juga disebut, di dalam putusan hakim bahwa di dakwaan jaksa itu disebut ada tiga orang buron, kok tiba-tiba disebut hanya satu, katanya yang dua fiktif. Kemudian Pegi-nya juga diragukan bahwa itu orangnya. Nah, oleh sebab itu daripada tidak jelas, lebih baik ya diputus, tidak jelas kesalahannya, tidak jelas subjeknya maupun objeknya sudah jelas yaitu pembunuhan Vina, tetapi subjek pelakunya kan tidak jelas kalau itu Pegi. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Anda menghukum satu orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu, saya tabiklah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Pegi. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang telah menyatakan, menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Dengan perkembangan terbaru itu berarti kira-kira polisi mesti jambung bagaimana Pak? Apakah melakukan semacam, katakanlah semakin jelas bahwa ada kesalahan di awal penyelidikan sehingga perlu dibentuk tim atau apa Pak? Ya, terserah polisi aja lah. Tetapi yang jelas itu adalah fornis dan yang pertimbangan fornis yang mengambil dari dakwaan jaksa kan gitu. Berarti itu ada gitu. Tiga orang yang menjadi buron itu. Nah, selama ini kan kesannya yang menjadi buron itu disembunyikan sehingga lalu dibiarkan. Delapan tahun, gak usah, gak usah dibuka gitu. Lalu ketika terungkap oleh sebuah film, itu lalu dicari. Kan gitu kesannya. Dan itu sebabnya lalu dibatalkan oleh pra-peradilan di Bandung. Bagus. Ya, Peggy, sebelumnya mau tanya dulu nih, gimana kondisi sekarang setelah, baru kemarin kan ya, kondisi kamu sekarang setelah baru keluar dari tahanan polder seperti apa? Alhamdulillah, kondisi sekarang baik-baik saja dan saya sangat bahagia, sangat terharu. Akhirnya, penantian saya selama dapat tahun ini bisa terlahanak dan bisa, sampai saat ini saya bisa kembali mendapat keadilan saya, mendapatkan kebebasan saya dan bisa kumpul lagi bersama polder. Kalau cerita sedikit dong, selama di tahanan itu ada perlakuan seperti apa yang kamu dapatkan baik dari sesama tahanan maupun dari polisi di sana? Selama di tahanan, saya mendapatkan perlakuan baik dari pihak penjaga polisian, pihak penjaga piket, dan dari pihak tahanan itu sangat baik. Mereka sangat menerima saya dengan baik. Mereka selalu memotivasi saya untuk bisa lebih dekat lagi, untuk menjadi badan, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain, untuk bisa lebih menjaga lisan, dan bisa menjaga kekompakan satu sama lain. Kalau selama proses pemeriksaan, apa aja sih yang ditanyain polisi ke kamu? Yang ditanyakan pihak penjidik itu mengenai penjidik kejadian seperti ini, dan selebihnya saya agak lupa. Tapi poinnya ketika kamu dituduh sebagai pelaku itu, apa jawaban kamu ke polisi itu? Poin itu saya jawab, karena setahu saya, sepengalaman saya, saya jawab seadanya, bisa yang saya jawab, karena saya memang merasa tidak bersalah seperti itu. Jadi, rencana kamu setelah ini apa nih? Rencana setelah ini saya mau kumpul bersama keluarga, lalu kembali, lanjutkan aktivitas saya kembali, merangkai mimpi-mimpi saya, dan untuk bisa membagian keluarga saya. Rencana kerja? Rencana kerja, alhamdulillah saya akan lanjut di seluruh kerja. Ini soal restitusi atau kompensasi, dari kamu apa nih, ke pihak ke polisi, karena kan kamu menjadi salah satu korban salah tangkap. Untuk perihal itu, saya serahkan semua kepada pihak kuasa hukum, biarkan mereka yang akan menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau dari kamu pribadi? Saya pribadi, nanti saya ngobrolkan lagi kepada kuasa hukum. Itu yang dipegang apa tuh? Itu adalah dari Bunda Amel. Terima kasih banyak. Bunda Amel, kasih ini. Ini semoga bisa menjadi manfaat buat saya, dan manfaat juga buat Bunda dan keluarga semua, dan semuanya. Bunda Amel itu siapa? Bunda Amel tadi, ada ibu-ibu yang mengikuti saya, mengikuti penyakit saya dari awal, mereka berdiri yang sangat baik. Ya, ya, siap-siap. Oh, masyarakat biasa gitu ya? Mereka biasa. Oke, oke. Rencana pulang ke Cirebon hari ini? Rencana insya Allah seolah ini. Oh, ada nazar. Nazar ini aja dari nazar. Siap-siap. Terima kasih, Pegi. Pengakuan Pegi Setiawan yang sempat mengalami penyiksaan oleh pihak kepolisian saat menghuni tahanan jadi sorotan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin. Cak Imin sangat menyesalkan tindakan aparat ke Pegi Setiawan yang kini telah bebas setelah menang praperadilan melawan Polda Jabar. Ya, ini menyedihkan. Saya minta kepada Kapolri untuk betul-betul melakukan pengawasan dan penindakan, ujar Muhaimin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Menurut Cak Imin, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo harus benar-benar memastikan bahwa para polisi bekerja sesuai prosedur dan tidak sembarangan dalam menetapkan maupun memperlakukan tersangka. Jika tidak, maka masyarakat bakal menjadi korban dan paling dirugikan. Ia turut menyinggung persoalan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, Sumbar. Diketahui sebelumnya Pegi mengaku sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan, sempat dipukul di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu Pegi juga menuturkan pernah dibekap menggunakan plastik. Amar yang belum ada yaitu